Jadi di Malaysia itu gak sembarangan, gak mesti harus mobilnya murah ataupun mahal Kalau memang gak ikut sesuai dengan peraturan, pasti akan ditilang Ini bukan ditilang lagi nih, karena orang yang gak ada jadi terus diklaim Hai guys, Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat ya guys Nah guys, ini adalah video dadakan Video dadakan tuh tadi ya, sebenarnya Mami gak mau buat video Karena lagi nungguin suami, kebetulan lagi ada urusan di Plaza Central Nah Mami nungguin di luar, karena cuma sebentar, jadi gak usah parkir Mami tunggu aja disini Nah ternyata tadi pas Mami lagi nunggu itu guys Ada semacam dish hoop Dish hoop tuh kalau di Jakarta, dinas perhubungan Nah tapi kalau dish hoop disini, dish hoopnya yang ada disini yaitu misalnya kalau Kuala Lumpur Majelis Perbandaran Kuala Lumpur, nah dia yang biasanya nilang-nilangin mobil Kalau misalnya parkir sembarangan di daerah Kuala Lumpur, nah kalau misalnya di Jakarta kan yang nilangin kita itu kan polisi ya guys, kalau misalnya di jalanan itu kita melakukan pelanggaran, biasanya polisi yang nilang Nah kalau disini ada dinas tersendiri yang memang menilang mobil-mobil, motor-motor yang tidak ikut aturan Nah setiap daerah itu beda-beda, jadi kalau Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, kalau misalnya Sya Alam ada Sya Alam, habis itu kalau di Subang Jaya pun ada juga majelisnya dia gitu loh kan Jadi macam-macam, nah tadi kebetulan mami lagi di Kuala Lumpur, jadi kayaknya tadi dinas perhubungan Kuala Lumpur ataupun kalau di Kuala Lumpur itu namanya adalah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di BKL Nah jadi itu semacam kayak dish hoop kalau di Jakarta ya, dinas perhubungan yang akan muter-muter jalanan tapi tidak menilang, yang menilang itu biasanya kan kalau di Jakarta polisi Nah kalau disini yang menilang itu adalah majelis perbandaran gitu loh guys, yang kayak kalau Kuala Lumpur itu disebutnya di BKL Tadi ada petugas di BKL dateng, mungkin pas kebetulan lagi muter-muter disini dan dia lihat mobil di depan ini, mungkin begitu dia puter loh kok gak pindah-pindah gitu loh Karena tadi pas mami dateng pun masih ada juga mobilnya, jadi sampai sekarang mami udah sekitar 10 menit disini, mobilnya masih ada juga gitu loh Jadi memang ditinggalin disini kayaknya yang punya nya ini naik ke atas gedung ini, tapi bingung juga kenapa dia nggak parkir aja ke dalam gitu loh ya Kalau memang tahu dia lama, nah akhirnya mobilnya diklaim deh sama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL tadi Nah di depan ini ada mobil Bentley Dan kayaknya sih memang udah lama banget karena dari tadi mami sampe pun masih ada dan nggak ada orang Jadi dia memang biarin mobilnya disini untuk parkir, nggak tahu kenapa, kenapa nggak mau parkir di dalam aja kan Nah jadi mungkin petugasnya lihat, loh kok ini nggak jalan-jalan, dia kayak parkir disini lama Akhirnya mobil itu diklaim, tadi ada petugasnya dateng dan padahal mobilnya itu Bentley Jadi di Malaysia harus hati-hati ya guys, walaupun mobil kalian bagus, mobil murah ataupun mahal Kalau kalian tidak ngikutin aturan, kalian akan tetap kena sanksi Gitu guys Guys, kalian lihat kan tadi mobil ini ditinggalin sama orangnya untuk naik ke dalam gedung ini kayaknya Tapi lama, kayaknya sih, soalnya ini nggak ada orangnya gitu Nah jadi disini tuh walaupun mau mobil murah ataupun mobil mahal Tetap juga prosedur itu tetap harus dijalanin guys Karena mobil di depan ini mobil Bentley ya Karena nggak ada orangnya, orangnya tinggal ke atas Jadi mungkin petugas di sub-nya atau dinas perhubungan kalau di Jakarta langsung klaim dia punya mobil ya Jadi di Malaysia itu nggak sembarangan, nggak mesti harus mobilnya murah ataupun mahal Kalau memang nggak ikut sesuai dengan peraturan, pasti akan ditilang Nah itu kalau kayak gitu biasanya nanti akan, ada di depannya tadi, Mami lihat petugasnya tadi kasih kayak semacam surat Surat untuk nanti telpon ataupun pergi ke kantor Majelis Perbandaran Kuala Lumpur yang tadi ngeklaim mobilnya Lalu mungkin bayar saman baru nanti dibuka Karena kalau nggak, nggak bisa dibuka kan, itu susah banget Nanti mau coba melihat deh, bisa lihat nggak Jadi untuk kalian yang tinggal di Malaysia Especially orang luar Terutama untuk orang luar, foreigner Yang nggak tahu Jadi harus paham kalau nyetir mobil di Malaysia Jangan parkir sembarangan Oke guys, jangan parkir sembarangan Karena bahaya loh Nanti kalau parkir sembarangan Bisa diklaim mobilnya kayak gini Kayak Mami kan, Mami lagi nungguin suami Kebetulan lagi ada urusan di Plaza Central Karena memang urusannya cuma sebentar Jadi Mami tunggu di sebelah pinggir sini Nah boleh sih sebenarnya kalau mau tunggu Tapi harus ada satu orang di dalam mobil yang nunggu Jadi kalau misalnya jalanannya macet Ataupun terkendala ada sesuatu hal Jadi kita bisa jalan Kita nggak parkir lama gitu loh di sini Gitu guys Jadi hati-hati ya guys Harus ikutin peraturan juga Walaupun kita dimana aja Nyetir dimana aja juga Walaupun orangnya juga baik atau gimana Tapi kita tetap harus ikut peraturan Oke Mami nggak bikin banyak tadi videonya Karena nggak enak juga kalau mau videoin kan Jadi cuma videoin sedikit-sedikit aja Ya gitu makanya guys Jadi hati-hati kalau mau parkir di Malaysia Jangan parkir sembarangan Oke guys sekian dulu video dari Mami Kuira kali ini Video ini Mami buat untuk informasi aja ya guys Jadi kalau ada kesalahan dalam pembuatan video ini Mami minta maaf dan silahkan kalau yang ingin memperbaiki Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share ya guys Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax